Intro Kementerian dalam negeri Republik Indonesia mendorong pemerintah daerah melakukan inovasi di tengah pandemi untuk mempersiapkan tatanan normal baru, produktif, dan aman COVID-19. Hal ini diketahui saat pemerintah Kabupaten Pinrang yang juga selaku gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Pinrang melakukan video conference dengan Mendagri Tito Karnavian Jumat 29 Mei 2020 di Jendela Lasinran, RISKOMINFO Hadir mengikuti video conference Kadis Gasehatan Dr. Diapus Pita Dewi yang juga selaku Ketua Pengendali Gugus Tugas COVID-19 Pinrang Kabak Ortala Shamsu Marlin Direktur RSUD Lasinrang Dr. Muhammad Ihwan Asan dan Ketua Satgas PSC 119 Dinkes Pinrang Dr. Muhammad Ramli Rapat yang dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian ini mengangkat tema tentang penyiapan tatanan normal baru, produktif, dan aman COVID-19 Mendagri menyampaikan salah satu upaya untuk mewajudkan hal tersebut maka dianggap perlu melakukan inovasi Lomba inovasi ini dimaksudkan untuk mendorong gerakan nasional membuat dan melaksanakan protokol COVID-19 dari, oleh, dan untuk daerah Selain itu, Lomba ini diharapkan membuat kehidupan masyarakat dan produktif kembali membuat kehidupan ekonomi dan aktivitas bisnis kembali tumbuh Lomba ini akan menggambarkan prakondisi dalam membuat simulasi secara masif oleh Pemprov Kabupaten Kota Menyusun langkah kondisioning di lapangan yang belum dilakukan oleh pemangku kementingan Pencegahan penyebaran COVID-19 melalui protokol kesehatan yang dibuat oleh masing-masing pemda Mendagri mengungkapkan, sektor-sektor yang dinilai dalam Lomba inovasi ini meliputi pasar tradisional pasar modern, sekolah, restoran, hotel, PTSP, dan tempat wisata diharapkan ketujuh sektor ini mendapatkan model protokol COVID-19 Inovasi ini dituangkan dalam bentuk video yang berdurasi minimal 1 menit Ada pun jadwal tahapan Lomba inovasi dari sosialisasi hingga pengumuman pemenang dari 29 Mei hingga 15 Juni 2020